yang tengahnya aja yang bawahnya biar kita diulang bukan karena salah-salah apa namanya skenario nya karena katanya kedengerannya kayak jing 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 dan ternyata aku kita ne saiki nengah kita neng bahasa serang ke serang bahasanya gitu ya kita neng apa rika rika gitu ya kita neng ga jelesa are di to go sikat jari kita namun siraki wong mana jari kita kasihan kasihan apa kita mau ngeserang lah mesti bangga kanan ngeri wong mana sirane wong mana sirane wong mana sirane wih meneng bahayetah depok meneng tuh diem aja sirane wong neng depok bahasa depok coba eh balik lagi bye ini gede-gede leso et alah anta 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 apaan adanya kamu anta anta yaudah sebisanya aja hawe wali hawe wali hawe wali hawe wali ya salah aja oi cinarangi dodoho tapi gua mingmena lirim oke gua mingmena lirim oke gua mingmena lirim oke gua mingmena lirim oke bukan tandamu program ngarana gejeleso oke nge wara lengan nahulah hibzi wara lengan nahulah rispo aku gejelesyo ready to go sikat iraru mati rai ee bahasa apa iku nek mojo bahasa apa mojo bangunah ya bapak mojo bojo ini ngesendis bojo nek mojo akan ntb ni ntp akan ntp akan nusutengar balarti banteng mojo sapa ni kanan nek bener tuh sapa minggu ngujo pake lesirannya sapa seiki nekkeniki sapa muset bang sapa nispe dulu raya sapa dahlo tipe hah dahlo tipe wa doh er benda agak susah kalo bahasa masing-masing Makanya kita semua disatukan oleh Bahasa Indonesia Bahasa satu bahasa Indonesia Tapi bahasa daerah itu salah satu yang terbanyak di Indonesia bro Hampir ada berapa ratus Berapa ratus Sam pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang ketiga kan mas Yang kedua belum 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 Iya banyak banget Beragam-beragam budaya Beragam-beragam budaya Makanya kita disatukan oleh satu bahasa-bahasa Indonesia Ada juga temen gue Cakep gitu putih Tapi ngomongnya Ngapak 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 mah ya ke pre-band Ke pre-band kita Kencot kita Kencot loaper Kayaknya ini nih Stepan gitu Eh kalau lagi ditelepon Kowe kowe Waduh hancur Gak usah kesel Gak usah kesel lu Lagi juga gak ada urusan yang melur Ditelepon sama siapa juga Orang salah tiga Yaudah kita Kita panggil aja langsung ya Boleh langsung Silahkan Dia juga Mantan vokalis Deketi Oke Kita panggil ya Kita panggil pakai bahasa serang ya Lelan Gak nani lah Kayak biasa Ya Lel serang Susah ngertiinnya Sirene arep delong siapa Sirene arep delong siapa Laki tani Ana bintang tamu Ado-ado Seko Neng Sirene arep delong siapa Sirene arep delong siapa Sirene arep delong siapa Nah desi Dede Dede Sisi Om sing Iku Salimbae Salimbae Salimge Salimbe Oya Salimbae Siapa emang Om Kiponakan kita Kenapa jadi kayak Bergunjung ke rumah saudara Kiponakan 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 Apa Yang krumus Gak aduh-aduh Kayak Kaaneka ragaman bahasanya Kujan Wernah-wernah banget ya Lah kita nih bahasanya Masing-masing Oh Pantasan Gak nanti Nah Tidak bahasa ngomong, bahasa ngomong, bahasa ngomong lakitannya bahasa serang, laki bahasa bima, laki depok, bojok depok itu beda-beda kape ya tapi bahasa serang itu memang mirip-mirip berarti ya karo sirak iya, tapi naiknya itu sirak sih, sirak kan kamu kan sebetulnya lah iya, berarti mirip sama2 beda pada lagi pada, secara lu kayak ini nah, aku sama2, eh tiara mirip, nak gak gua nih, masih gak apa-apa kalau ini gua waktu ini gua, kalau ini gua masih agak ngerti ini orang maksudnya wah, kosong, apapun gua kosong eh, masa gak ngerti, maksudnya kan itu kan tadi bilang menurut kakak gak mirip kan nah iya, kamu orang bima juga bukan sih, bukan apa, apa gak udah ngerti ya aduh, tiba-tiba kenapa dia nih, aku orang bingung apa, gak udah ngerti kan maksudnya gampang, dimengerti baik bahasa, bahasa, bahasa UPM berpamulang bahasa UPM bahasa UPM Anda tidak akan tahu, karena itu tidak ada artinya. Kalau belum tahu tuh emang tidak ada artinya. Destiny, Genoveva. Nama lu keren amat, The Genoveva. Iya dong. Genoveva tuh bukan bahasa Rusia-Rusia, apa kayak, Ukraina. Ukraina gitu-gitu. Sebenarnya sih, itu aku pilih dari, apa namanya, bukan pilih ya, nama gereja gitu loh. Jadi kalau misalnya di agama aku tuh, ada namanya baptis, sama ada yang namanya penerimaan sakramen. Oh gitu. Iya, salah satunya yang wajib tuh, baptis. Terus abis itu, setelah itu ada sakramen penguatan namanya. Sakramen tuh sakramento itu? Bukan. Beda ya? Ya mungkin kali ya. Kayaknya iya sih, bisa jadi. Baptis tuh yang dipercik-percik gitu kan? Iya, beda-beda. Ada yang di masukkan dalam kolam kan? Ada yang cuman di dahinya doang, dikasih air gitu, dikucurin banyak setitik. Kalau Desi? Kalau aku waktu itu, baptis gede sih, dikucurin air sedikit. Baptis kecil dulu. Oh, maksudnya udah gede? Iya, udah gede. Kalau kecil tuh, maksudnya pas masih bayi gitu. Terus aku nambah nama Maria, terus sakramen penguatan nambah Genoveva gitu. Jadi namanya sekarang adalah? Aku Maria Genoveva Natalia Desi Purnama Sari Gunawan. Buset-buset banyak banget. Aslinya cuman Natalia Desi Purnama Sari Gunawan doang. Masih pahamnya Gunawan doang. Itu bapakku. Bapakku enjau. Bapakku enjau. Bapakku enjau. Aslinya Gunawan doang, Bapakku enjau. Bapakku enjau. Bapakku enjau. Bapakku enjau bukan Gunawan. Gugun-guna Gunawan. Gugun-guna Gunawan lah. Gugun. Bukan. Gua biasa transfer. Bukan dah. Ya berarti lu salah transfer. Bukan. Murjana. Itu siapa? Itu memang markanya. Itu nama-nama gua. Aduh. Kita lanjut ke Indonesia. Aduh diampal menghilangkan yang itu. Malah mempermasalahkan Gunawan. Des, mam. Rambut lu baru apa gimana sih? Iya dong. Kenapa sih, mam? Ini. Catera biasanya kan pirang maksudnya. Enggak, kayak ada apa ya? Yang beda ya. Oh, poni-poni. Oh iya. Ini portable tau. Hah? Nih. Sudah lepas. Oh, kayak Dustin ya? Kayak Dustin di gigi gitu. Iya kan kalau Dustin di gigi. Kalau kita pakai bisa nggak? Bisa cobain aja. Coba. Kok kan juga suka pakai poni kan? Agak. Iya. Gini? Iya. Kayak orang yang cokit-cokit gini itu tau. Bagus nggak sih? Tapi di klip aja di. Lu kayak orang Kolombia kayak gini. Gimana cara klipnya? Di ini. Di selipin terus. Oh, di. Pen kenceng. Nah. Lu kayak orang Kolombia bro. Tapi ini kayak mamutah hati ya kalau dia. Kalau dia. Kalau dia kurang bawah lu. Coba lu kok. Kalau gue omong nggak bisa. Di topi di topi. Coba-coba. Ya, coba. Ya, kan nggak apa-apa. Justru gondrong ada poni-nya. Dan mirip member Korea lho. Asik. Wee. Kok topinya dilepas? Topinya dilepas. Wee. Pikirnya lanjutnya. Iket-ikut bro. Iket-ikutnya. Tapi iket yang tengahnya aja. Yang bawahnya biar. Wee. Tapi. Kenzin. Kenzin. Gemes banget. Eh. Kok cantik ya? Cantik sumpah. Cantik banget. Gemes gue. Gue gemes. Gue gemes. Gemes. Gue gemes. Mana coba Lina. Tambah gemes. Ih gemes deh. Gak cantik. Gemes aja. Des nggak cantik. Gemes deh. Gede-gege. 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 Dipinggirin lagi. Nyanyatu sama jambangnya. Ihhh, ihhhhhh. Gemas. Gemas deh. Gemas deh. Gemas deh. Tayo gue. Ayo gue. Weee. Ayo guee. Yemsi belum ya. Coba dulu sekali. Aduh copot mas mas, beli dimana nih cocok, beli aja dong, beli yuk kita kayak gini yuk, di e-commerce banyak, tapi liat reviewnya juga, soalnya takutnya ada yang keliatan banget sini enggak cocok, enggak ntar rambutnya gue rapin, bantu rapin dikit ya, rambutnya, maaf ya kak, nah nih, iya gemes deh, tetep gemes, gemes, lu malah mirip ini, gemes deh, gemes deh, gemes deh, gemes deh, gemes, 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 tapi ini dia malah kayak ini sumuyo ya, ketahit iya, sumuyo, lu tau sumuyo gak? eh, karena ada ininya ya, ada jambutnya coba udah gerok dulu ininya dah, iya dah masa syuting gini doang gerok mas, kayaknya klub ini cocok deh kalau film sih gak apa-apa mas, kalau ini mau enggak dulu mas, udah nih, Desi dulu kan member JKT kan kalau ini buat gimmick doang enggak, emang aku pengen ini poninya, tapi apa namanya, kayak bingung loh, kalau potong beneran, ntar labil, pengen panjang lagi, jadi terus jadi beli, artinya beli kayak beginian ya? iya namanya apa itu kalau di, ini poni clip, iya mau ya iya iya udah gak pake iya gak apa-apa nih, selama ini berarti, selama acara ini, Kak Riz Boji yang pake iya selama acara ini, iya lo aja iya beneran, aku pinjemin iya gak gemes sekali udah cepetan bakal-bakal, ame banget nih iya gemes iya iya ampe nangis iya 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 cocok masalahnya iya 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 mengeris iya 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 everything iya 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 Bisa dicuci gak sih Des? Bisa dicuci yang kecilan Berapa nih? Berapa ya? Cepet ya? Lebih ya? Tebak, kita terbak harga Terbak harga, kayak konten gue di Reels Yang paling dekat bisa mendapatkan poni itu Oke, buat apa itu? Kita buat apa? Buat dihini Gemas Oke, aku ya 20 ribu gue 20 ribu Gue 60 ribu Lo jangan nyari Lo pengen banget sih Sampai hebat nyari Pengen banget nih Ada keinginan 60 gue Itu dilihat dari bahannya Kan kalian udah pegang tuh ya Maksudnya emang kayak asli kan Boleh gak ganti? 50 deh, 50 Ya lu deket sama gue Gue 70 deh Masih deket sama gue Ya udah deh, gue 40 deh Ya, gue 120 60 Jawabannya adalah 96 ribu Gue nampak banget nih Gue nampak banget nih Gue nampak banget nih Weeey 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 Malah sempit ya Makin panas deh Tuh Gak tau aku aku nih Kan waktu itu kan panas emang disini kan Waktu itu panas lightingnya lebih parah malah waktu itu Sekarang lebih panas lagi Pada debriefing ya Nggak ada debriefing Gue briefing sih AC Ya emang rasain aja orang ngerasain Gue mau pake sakit lagi Biar kedinginan Susu kedinginan Aku tuh orangnya biasa kedinginan loh Maksudnya aku bener-bener pake minyak kayu putih, pake balsem Tapi ini aku ngerasa panas Iya emang gerah ini Panas apa pas? Panas Gerah Gera Kalau pas kan nggak ada annya? Kalau ada annya lo panas Kalau ada annya Kalau pas Jadi panas an Bukan jadi panas An di tengah Aku ngerti nih Kalau pas tambahan jadi pas Pas kan Kalau pas nggak ada annya di tengahnya Masnya harus detail mas Berkomedi kali ya Tapi nggak kena aja Kena dari kita yang lemot Tapi nggak lucu aja Coba ya Seru-seru Mau bercanda apalagi nih kita? Ini ada bincang tamu Makanya nih Bincang yang diperlakuin kayak Benny Mungkin karena sampai-sampai dari jauh kali Ini nggak kita tanya Oh iya Ini suruh cerita Sejam Sejam Seru cerita Iya Seru cerita Ben Cerita Ben Lagi cerita Digini-gini Kasian dah Lu kalau nonton episode Benny Komentarnya Komentarnya lucu-lucu banget Bentar-bentar aku Terima kasih Apa GJLS telah mengundang Salah satu korban tenggelam Gitu Terima kasih Lagi cerita Ben Cerita Ben Seru cerita Lagi cerita 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 Seru cerita Seru cerita Terima kasih belum ada kisah belum ada kisah tapi jauh banget loh sekarang aku kan sekarang di Jakarta Timur kan iya iya dulu tinggal di di sini ya dulu di Pep Hotel dulu udah di Jakarta Timur juga kan tapi kita kasih di Pep Hotel sekarang enggak soalnya kan sekarang cuman sebentar belum ada duitnya lagi tapi Des kita tuh penasaran Desi tuh awalnya kenapa bisa masuk ke dunia komedi tuh gimana sih lu kan sekarang beneran deh gue liatnya lebih sering di acara komedi nih iya dibandingin nyanyi gitu ya dulu kan maksudnya kan backgroundnya penyanyi gitu karena pertama aku lebih kenyadar diri aja sih aku kalau misalnya nyanyi tuh gak yang merdu banget gitu jadinya terus aku juga coba nanti dulu terus tapi aku juga disamping itu suka suka komedi suka nonton stand up dulu maksudnya jadi penonton ya terus pernah nyoba juga tapi susah sih ternyata stand up pernah disuci kan stand up pernah pernah stand up waktu itu masih JKT terus diundang jadi bintang tamu dadakan juga tuh berarti dua hari apa tiga hari ya bikin materi dibantuin lah sama temen gitu Alpi ya Alpi Zugo ya anak-anak depok Riko Jamblang Riko Jamblang iya Kak Adit gitu manajernya Alpi temennya Riko Jamblang ini tim sukses iya dulu kan justru ini kebalik nih lu sama Alpi nih kenapa emang kalau lu kan dari dance nyanyi ke komedi kalau Alpi dari komedi malah sekarang ke dance nyanyi dia ke Korea kpop banget ya padahal namanya Jepang loh Sugoi iya namanya Jepang karena dia awal-awal dulu emang Jepang deh semenjak urus aja tuh dia dari Korea-Korea tuh iya sama semenjak menang kali ya dia kan menang rap tuh semenjak iya kayaknya juga dia ketemu pasarnya deh di Korea-Korea gitu kan terus emang suka aja sih komedi terus bikin bikin orang lain terhibur gitu aku seneng gitu ya walaupun komedi kan pasti relatif ya ada yang anggap lucu ada yang anggap yang gak lucu tapi tapi yaudah aku seneng ngejalaninnya ya aku jalanin aja gitu waktu di JKT kamu yang paling receh bisa dibilang iya sih kayaknya eh gak tau receh gak tau aneh kalau Desi angkatan siapa sih yang terkenal gitu melodi ya maksudnya yang terkenal ih parah banget parah banget yang orang-orang tau gitu kalau Desi kan gak tau kalau misalnya aku tuh angkatannya bareng Siani si Skar Desi tuh Desi yang paling terkenal malahan gue tau enggak sih gak mungkin karena kebetulan kita tuh ketemu aja sering karena kita satu lingkup enggak dulu tuh gue tau lu tuh dari 2015 dari pas Suci 5 tuh karena waktu itu aku juga mau nonton tapi tuh Suci 5 tuh aku mau nonton tau yang lu ini ya lu muji si Indra Frimawan Indra Frimawan pernah sombong sama gue oh iya iya gara-gara di follow di follow apa lu puji dia gitu soalnya aku tuh emang dulu tuh suka dengerinnya tuh Uus Indra Frimawan kadang menurut aku lucu banget iya dia si Indra kasih tau gini pernah main juga kan pernah pernah main apa maksudnya nongkrong gitu oh nongkrong iya maksudnya main film main apa maksudnya gitu main sketsa soalnya kan gak tau gue nongkrong gitu pergi iya iya itu 2000 berapa tuh 2011 udah lama maksudnya udah lama sekarang kan ayang-ayangan dulu belum dia iya sekarang banyak ayang online gitu ya eh sekarang maksudnya sekarang ayang online belum belajar komedinya dari mana kalau belajar ih maaf ya iya gak lama ngatang ngatang dulu aja santan enggak bukan telefon apa namanya belajar komedi iya kalau belajar komedi sih aku gak tau kayak semengalirnya aja loh kayak udah punya anugrah bahasa ngapak yaudah pas dari jk.t ketika aku MC kan jk.t gak cuman melulu nyanyi kan ada MC-nya juga tuh kalau tau teaternya di FX nah ada sesi MC kita tuh pasti ngobrol ada temanya nah ternyata penonton tuh terhibur sama logat aku ngapak jadi awal-awal disitu terus habis itu dapet kesempatan lah buat ke tv-tv as a DC jk.t48 oh berarti mulai tuh udah di dalem udah dari dalem bekalnya tuh banyak banget yang aku dapet dari jk.t itu diarahin sama manajemen jk.t atau enggak atau emang tv yang eh gue mau dong deh sih gue nonton teater lucu deh dia gitu atau gimana oh maksudnya ke tv-nya atau dapet kesempatan tv oh ya mungkin waktu itu gak tau ya kalau gitu kan calling-an ya kak maksudnya oh iya iya enggak maksudnya gak diarahin kamu main di komedi ya enggak ada gitu-gitu ya oh di jk.t emang natural aja iya iya terserah maksudnya makanya kan member jk.t yang image-nya lucu banget kawai kayak gadis-gadis Jepang juga ada mungkin ada yang komedi ada yang apa adanya lah semuanya ada yang chef juga kan si oh iya iya yuri ya yuri dia ke master chef master chef yuri yuri tapi waktu di jk.t dia sih kita sih gak nyampe kemasak gitu ya cuman itu kan setelah udah lulus beberapa lama baru join kompetisi masak-masak gitu pernah ini juga seprojek sama Cing Abdel sampe di tag berkali-kali kena manggilnya Jing bukan Cing apaan Cing Abdel panggil Jing bisa di net terus habis itu aku tuh ngomongnya cing cuman gak tau karena cepet katanya kayak jing padahal cing padahal beda loh kalau aku ngomong disitu lebih ada penekanannya lagi kalau misalnya cing cing gitu jadi kayak jing jing gitu padahal jadi kayak diulang bukan karena salah salah apa namanya skenario nya karena katanya kedengerannya kayak jing 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 dan ternyata ternyata cara ngomongnya aku tau ada triknya gak pake n depannya cing jing 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 kan harusnya jauh jing jing jauh mas 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 terus mulai tuh belajar komedi yang ada nggak orang yang kayaknya Desi oh gue banyak belajar komedi nih sama dia nih senior kah atau siapa gitu ada semuanya belajar tapi salah satunya mungkin kayak kak Wendy Cagur banyak ajarin tuh dia waktu itu aku sempet kayak diajakin buat di Youtubenya Oh iya warbun disitu kan maksudnya ada kawendi ada apa apa Jarwo ada Kang iwake ada kaji sana kabin maksudnya jadinya kayak belajar banyak banget gitu dari kesempatan itu gitu tuh belajar komedi langsung ngomong iwake berarti iya rapper iwake rapper terlalu ini mas iwake rapper kalau Wendy baru tuh iwake peyek iwake 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 di jagung oh kompak banget kok tapi harus mau nggak nganggutan ya gue udah duluan udah duluan juga nggak kompak ya udah duluan juga nggak kompak banget atau nggak kompak gua udah duluan berarti nggak kompak apa maksudnya nanya apa apa yang diajarin Bang Wendy waktu itu sempet sharing juga aku kan nanya, Kak Wendy kan udah senior banget nih maksudnya salah satu komediana senior lah terus nanya pernah gak lucu gak aku bilang gitu terus kayak ya pernah lah ibaratnya kita jualan sebenernya berkomedi tuh, ini kayak salah satu masukan yang aku denger, ibaratnya kalau jualan tuh bisa laku bisa enggak kan sama kayak berkomedi juga bisa, orang anggapnya lucu atau enggak, karena relatif gitu selera selera, terus habis itu diajarin juga kesepontanan, kayak cepet gitu mainnya, kadang kan kayak tektokan atau apa gitu kan nah itu aku belajar juga gitu walaupun seringnya ngadar-ngadar kayak kalian gitu kan sebenernya, kalau ngelawak kayak kita di TV di industri gitu ya yang penting mah supporting talentnya, temen-temennya mau kita nyeletuk apa juga kalau misalkan enak ada yang mimpalnya juga pasti enak aja kayak Desi, kalau misalkan lagi main ngapak atau apa kan kalau kita mainin aja tuh bisa enak sebenernya kan kayak di The Sultan waktu itu kita ya pernah ya tuh viral tuh di Bima tuh yang gara-gara kacamata bahasa daerah itu tuh oh iya iya, bikin ternyata orang Bima begitu di Bima viralnya viralnya di Bima Rupanya di Bima ya Rupanya di Bima ya Rupanya di Bima ya Rupanya di Bima ya Rupanya di Bima di TikTok 4 ribu yang nonton oh 4 ribu iya banyak lah Bima udah viral itu malah iya soalnya kan belum ada Bima berapa berarti iya 200 ribu lah lumayan lah udah lumayan 4 ribu kebanyakan followers dulu berarti itu 200 ribu orang Bima nggak lah, nggak semuanya orang Bapak gue aja kagak follow emang gue follow back berarti itu intinya kayak gimik itu nyampe ke Bima kagak banyak soalnya dia parah banyak dia ini ya nah ini salah satu impian Desi juga katanya pengen jadi model iklan billboard tapi yang di Kasab Langka di Kasab Langka kenapa? karena disitu sering macet kan flyovernya tuh jadi orang biasa ngeliatin terus iya kayak maksudnya kan kayak banyak iklan skincare disitu makeup gitu kan aku pengen disitu karena waktu itu aku pas masuk Cikiti tuh pulang ke Cilacap gitu mudik orang-orang tuh bilang oh kemarin tampil di ini ya padahal nggak ada aku ngerti nggak sih kayak serupa gitu kelihatannya jadi aku pengen kayak nampil sendiri di billboard yang gede ini loh mukaku gitu Desi gitu ya ini Desi loh gitu oh ada temen advertising tuh oh iya paling bisa murah tuh 70 nggak usah nggak usah nggak usah udah ditanya 70 gitu ya tapi bukan yang di Kasab Langka oh dimana ya kalau nggak perlu ada brand lu kasih fotonya ke dia lu bayar bayar sekarang bisa sih cuman kalau aku pengennya yang kayak ada oh kayak Regen ada brand lu iya kalau aku ditempat waktu itu setelah Kasab Langka kalau mau ada waktu itu gue pernah ngeliat beneran cuma 25 ribu satu hari sebulan kali aja di Aceh di Aceh sumpah beneran ada di Aceh iya tapi berapa ukuran berapa gitu beneran ada gue pernah ngeliat gue billboard apa aku pasang sekarang ya aku minggu apa berapa besok kemudian eh berapa besok kemudian besok kemudian aku mau ke Medan tau ke daerah sana aku pasang sekarang pasang aja 25 ribu tapi kalau Medan mahal Aceh iya di Aceh Aceh tapi aku pernah angkat deh Biren atau lu kayak gue gue sempet mau bikin jalan tool nih sama GJLH gitu terus kita ngeliatin jalanan lumayan yang di mobil kita di billboard gitu tulisannya kita mau bikin kita mau bikin ini juga ntar billboard kita sebar di seluruh Jakarta gak ada brandnya nih gitu jadi biar masuk brandnya mancing aja dulu nanti mancing brand mau gak lanjutin campaign yang itu iya kita udah campaign duluan gitu iya ya gitu jadi ide bagus sih ntar tapi aku boleh ikut gak yang itunya yang GJLS boleh kalau misalkan mau ntar kita taruh kayak notch gitu paling Desinya foto Desi kecil gitu ya gak liatkan dong sama aja pulang Cilacep gak ada yang kenal tapi Cilacep banyak yang tau Desi masuk JKT lebih ke yang ngapak sih kalau JKT mungkin kayak orang-orang yang kenal doang kalau misalnya itu kan banyak kan masih orang yang nonton TV kan kalau daerah oh gitu iya jadi maksudnya karena ngapaknya masuk industri TV baru terkenal iya berarti banyak yang kayak hah JKT gitu ada yang gitu ada waktu itu aja siapa ya sama ada salah satu artis aku kan waktu itu pas masih member JKT jadi dayang-dayang acara dangdut DMD apa ya namanya DMD terus habis itu ada bintang tangguh juga program dari Madura ya DMD gitu ya TSA T bagus tuh dia ngerti gak ada yang ngerti gue ngerti DMD DMnya Madura kan M dangdut Madura disitu dangdut Madura dong gimana lu bayangin di TV nih ampuh nih ya maksudnya ya TV di TV rapi apa masih bisa nak kita ini ini mas sumpah nih sekelas Andre tau lagi siapa juga bingung bener udah kebinger kalau di aku asik gue sama Haji Andre inilah nih mana bingung DMD tergantung lawannya gen kalau gue lawannya lu mah ya kita bingungin iya abis itu dikiranya aku kayak dikiranya penyanyi dangdut malah hah iya maksudnya bukan kayak jebulan gara-gara ngapak gara-gara yang acara dangdut maksudnya intinya kayak bukan background JKT gitu di Cilacap tuh bukan DMD enggak disangka mau orang Cilacapnya bukan bukan sama artis tapi aku lupa siapa itu kan bintang tamunya banyak kan sama Angel Karama kan itu programnya kan kayaknya waktu itu bukan deh saya belum iya iya kayak GEOB kayak Boyen sama Boyen sama Capricorn soalnya kan oh gitu emang ada program TV itu berdasarkan judiak ya kayaknya deh gue ganti judiak aja sama kayak rapi amat dah di impian sama ya berarti akuarius ya emang gak rapi amat atau akuarius iya kan 17 Februari sama kayak kanan kita gemini kan Kak Rispo iya gemini berapa? berapa? modern land tanggal berapa? lahirnya 12 Zul Hijah oh 12 Zul Hijah cancer ya? beda-beda kalau itu kan itu kan bulan Hijriah jadi kadang kayak satu si awalnya kan beda-beda tahun ini di bulan April tahun lalu di bulan April Desi tadi katanya namanya Genopepa nama gereja apa Pak Julijah tahu cancer aku gak dengeritanya tahun ini Libra tahun besok kayak demikian iya lu berarti gak tetep tapi iya makanya gue kan kamepiku tanggalan itu kalau tanggal Indonesia tanggal Indonesia 4 Oktober oh Libra Libra oh Libra tuh gimana sih kalau 18 Oktober 18 Oktober udah masuk masih Libra Pluto masih udah Pluto belum? udah eh bukan apa? Pluto planet mas sama anjingnya Goofy 18 Oktober Pluto tapi aku percaya Zodiac percaya banget percaya banget lumayan percaya sih tapi sesuai emang misalnya kayak Scorpio gue tuh orangnya gimana kalau Scorpio yang lo tau apa? Scorpio yang aku tau tebar pesona sih kayaknya oh iya gue enggak iya gue pake-pake kaon gue sepul lah semuanya makan semuanya pake kaon tapi gue paling sepul gue jodoh gue paling gak enak di sampah playboy domini gue juga gak terima kalau gitu gue juga dituduh tempat pesona gitu eh 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 kenapa nih makin ke sini Scorpio sorry Scorpio tapi tempat pesona bisa sih menurutku pises karena kata lu lebih pises apa Dustin tuh pises Dustin pises tempat pesona pises menurutku iya sih aslinya kan enggak aslinya kan pernah di modusin emang pernah di tempat pesona ke Dustin enggak kalau Dustin enggak cuman kebetulan aku pernah deket kayak sama beberapa orang pises gitu kok tau Dustin pises waktu itu ngobrol ngobrolin dia katanya pises makanya aku kaget juga tapi kalau orang yang percaya jodiak banget cewek yang percaya banget kayak lu gini ribet berarti dulu nyari cowok harus yang jodiak enggak sih maksudnya ya kalau sampai ke situ lu tuh enggak yang percaya-percaya banget cuman maksudnya kayak ketika ada yang ini oh iya ya bener ya gitu seru kebaca karakternya aja kalau libra kenapa libra kalau libra seru juga sih dia cerdas kalau libra tuh cowok bro cerdas gue baru kalau yang positif baru terima aku enggak percaya dia tuh sebenarnya dia enggak percaya itu kalau kayak lamaran eh ramalan-ramalan tapi kalau misalkan ini karakter lu maksudnya masih masuk ya masih masuk enggak karakter dibacain kayak lu tuh orang ini sebenarnya begini kalau cerdas gue masuk apalagi boros enggak enggak masuk enggak supel supel ya pijet mah supel juga tapi kalau orang yang kenal baru bisa ini temen aku ada juga kalau Scorpio Scorpio cowok yang kalau kenalan apa temen aku ini sih kayak misalnya minggu ini ketemu cerita tentang kenal buat ai kenal buat ai kenal buat ai sih mas bau sayian libra dah bau sayian libra kalau tuh bau tai dan tadi ada karakter pijet nanti ada lagi lebih kita debat lagi pijetannya lah kapan ya jadi apa-apa gitu oh iya aku tadi nanya yang di bawah iya kenapa tadi Scorpio temen aku ya aku enggak tahu apa-apa apa namanya saya minggu ini ketemu cerita oh lagi deket sama cewek ini minggu depan ketemu lagi saya beda lagi oh iya itu pramugari udah berapa lah bulan ini pramugari masih aja pramugari minggu kemarin dia bilang pramugari minggu ini tiktok itu pramugarinya memang main tiktok jadi yang kedua berarti pratok bentar lagi kekenakan lagi iya Allah bohong-bohong gak mungkin deh terus kalau Scorpio cowok ya yang temen aku itu dia kayak gak bisa pegang duit kayak maksudnya oh iya gue gak bisa pegang duit makanya kadang Junot yang megang duit ini sering kayak lepas polo iya tinggal beri ngetar tangan gue basah sebeg jadi kadang kayak masuk pulsi cuci uang gue tiba-tiba udah hancur remuk gitu dia megang duit beli ini beli apa pelek gitu iya gue kalau misalnya megang duit pasti gue jajan maksudnya gue jajan abisin aja gitu ya kadang bagi-bagi ke orang siapa gue dermawan ya tip-tip-tips gitu paling ngasih tip dimana nih gofood kalau gofood gue kadang gofoodnya 30 ribu tipnya 4 juta kalau grabfood aku jadi daftar aja jadi drivernya grabfood motornya paling gue lunasin dermawan ya kan gue jambak juga ya Allah cuman kan sebenernya tuh kayak buat seru-seruan aja sih kalau aku gak percaya banget tapi maksudnya gak percaya tapi nilai-nilai cowok kayak cowoknya Desi misalnya ntar kalau misalnya ada cowok nilai gitunya gak? maksudnya kamu apa jodiaknya? mungkin lebih ke buat bahan obrolan aja sih oh tapi gak dipercayai banget gak di yakin ya iya kayak apa ya maksudnya oh ternyata ini setelah kenal maksudnya mungkin ngobrol habis itu kayak oh iya bener ya ini gitu cuman kan ada yang gak suka juga kan sebenernya ngobrolin itu iya kayak disini kadang gak suka dia kecuali karena supel gak suka kalau cerdas dari kapan belajar ilmu hitam gini-gini tapi ini fun fact ya maksudnya di JKT kan banyak banget kegiatannya terus banyak banget yang dilakuin oleh manajemen untuk mengetreat fansnya adanya namanya official fans club nah dapet tuh kayak kayak apa sih kayak e-magazine gitu loh majalah elektronik ada satu satu bagian aku jadi madam gitu yang baca astrologi oh iya iya pernah pernah maksudnya satu satu episode inilah satu atau waktu itu sempet berjalan beberapa ini rutin cuman maksudnya aku kayak kayak nulis sesuai yang yang aku ini aja berdasarkan misalnya temenku saudaranya apa terus kayak beberapa orang oh oh iya ini ya lagi gini ya udah aku tulis gitu oh gitu oh banyak ya aktivitas JKT ya bikin-bikin jadi nyanyi nari emang ramal juga ya bikin majalah apa aja apa aja itu sih salah satu buat ini ya kayak benefit untuk official fans clubnya terus bisa buat bisa kayak main game bareng kayak ada kegiatannya lah main game misalnya buka puasa bersama atau membatik bersama tapi sama anak-anak JKT iya jadi kayak tapi ngobrol dikemas dengan cara main games atau kegiatan yang lain kemarin tuh ada yang lagi viral tuh yang ada mba-mba dia naik terus foto sama personil JKT gitu terus diteriakin sama fans-fans tau gak tuh si siapa tuh Gracia apa si yang lagi di panggung itu kan terus siapa tuh dibalas sirik ya gitu kan tapi si siapa ceweknya itu yang anak JKT itu kayak mbak-mbak gitu kayak mbak cuman ini bukan saya ternyata demi harja kalau misalnya itu soalnya kalau fans JKT udah mas udah 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 jadi lupa lagi aku gampang ke distract jadi sampe mana ya jadi sebenernya kalau fans JKT banyak distraksi ya disini ya kalau fans JKT pasti udah tau kalau itu tuh ada eventnya gak boleh foto gitu mungkin beliau belum tau yang bersangkutan belum tau gitu dan gak bolehnya tuh ketika pake seragam baju atau di luar pake baju maksudnya di luar pake baju bebas gitu soalnya kan takutnya kayak lu ke ke mall sebenernya tetep gak boleh sih karena maksudnya takut menimbulkan apa ya kayak pro dan kontra karena kan sebenernya JKT udah bikin event-eventer sendiri untuk foto bareng handshake bareng nonton teater buat ketemu tuh melalui acara-acara yang JKT biar JKT ada dua penduduk juga ya iya mungkin karena kan maksudnya kita ngobrolin itu tetep bisnis kan kalau secara nalanya sebenernya nalanya bisnis tapi mungkin itu maksudnya juga untuk menyaring orang-orang benar dan itu salah satu trik manajemen berarti eksklusivitas kan namanya nah ya itu jadinya kita sebenernya juga gak boleh tuh kayak foto berdua lawan jenis kok gitu iya kayak gak boleh gitu kalau hewan-hewan boleh ya lawan jenis hewan peliharaan boleh lawan jenis tapi lawan jenis ya iya tapi terlalu berlawanan tumbuh makhluk hidup pokoknya gak boleh foto manusia ya boleh tapi mungkin rame-rame oke itu rame-rame boleh berarti kalau kita ketemu di mall sama personil JKT itu misalnya kita minta foto mereka akan nolak gitu iya kalau waktu dulu sih biasanya waktu aku ya dulu ya disclaimer dulu ini sih bilang oh sorry ada eventnya gitu tapi setelah sambil apa namanya sambil bukan sambil kayak setelah masuk TV atau apa maksudnya dapet kesempatan masuk TV kan waktu itu ke Sukabumi ke Light Earth di Sukabumi Light Earth waktu Rakeshi Kesto pejuang gitu kan nah itu tuh banyak warga sekitar yang minta foto oh yaudah boleh gitu jadinya kayak gak apa kalau itu pengacuan aku sempat nanya sih maksudnya kayak yaudah gak apa-apa kasih aja ada yang jagain gak itu ada selalu ada manager yang nemenin kalau artis boleh kalau artis mungkin kayak ya mungkin kalau biasa kan Denny aja yang dicabur kan waktu itu upload foto kayak gini kayak mungkin rame-rame gitu ya itu tetap ada ada yang kayak kontra gitu jadinya karena kan ya itu mereka tuh bayar gitu loh jadi kayak kok enak banget sih tau gitu jadi ini aja jadi artis aja bisa semua orang kalau gitu masuk cagur aja tapi lu kan bukan ditawarin kecuali lu pernah ditawarin terus lu nolak baru boleh ngomong begitu gue ngambil cagur aja gitu gitu ya dan terus nih ya tadi tuh gue dapet bocoran katanya lu pertama kali ke Jakarta di telpon eh interview JKT ya interview JKT ditipu tukang ojek disasarin ya disasarin jadi waktu itu gak tau kenapa eh ini naik taksi taksi waktu itu kan taksi banyak banget macemnya ya nah aku taksi kayak asalnya top gitu di pinggir jalan tapi emang mobil taksi mobil taksi tapi mungkin kan ada yang mungkin baru drivernya atau belum kok lu ngantuk sih terlalu ngantuk jadi kayak tesannya aku tuh gak seru seru-seru seru-seru mula mula emang ini posisi kalau sini ganti posisi ganti posisi coba geser lu biar ngobrol lu liat angkat budu lu ya buru-buru amat udah yuk lebih ngantuk gimana 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 lu dulu apa gua dulu nih aku yang benda iya kan gitu lagi main korsipo jadi semuanya mau tidur nih enggak terus disasarin sama sepir taksi gua mah melek gak bakal ngantuk gua mah lu kayak gini-gini aduh aduh lucu banget lewat 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 gitu kayak oh lagi kurang lu sipo gak puluh dia pengen banget gak pengen banget menyergainnya ya kalian tuh udah berapa lama sih gak jelas nih udah 2 tahun lah 2-3 tahun tapi tetep gak ada kekompakan ya gak ada seakan kita tuh itulah enaknya kita kita gak ada kekompakan tapi kita gak pernah berantem juga orang kadang-kadang yang diam ini mah aneh kadang-kadang jadi gak bopap juga ribut jadi ya sebenarnya kayak gak akrab aja kayak gitu ini bertiga pernah lah ya disini kan poni bisa dicopot kalau ini bisa gak rambut utama ini pemandangan karisma pengen rambut utama rambut utama rambut utama ada rambut sampingan rambut utama sepir taksi tadi belum tuh disasarin sepir taksi terus disasarin waktu itu nyampe tanah abang kalau gak salah kan pengennya emang tujuannya dimana tujuan interviewnya nah kok ada orang ini ada orang ini aduh aduh mas ini juga ini juga waktu itu pengen nanya tentang audisi lebih lanjut sebenarnya waktu itu aku ke Jakarta belum lolos belum dan itu masih ngambang gitu loh jadi aku waktu itu ditelepon terus habis itu yaudah ke Jakarta oh iya ntar kemana iya ntar dikirim lewat email ya alamatnya tapi gak dikirim-kirim nah tapi akhirnya aku naik ke Jakarta aja nah nginep di tempat saudara nah dari tempat saudara itu naik taksi ke FX mau nanya gimana nih maksudnya tahap selanjutnya gimana karena aku cuman taunya teater Jakarta tuh di FX gitu kan gak tau dimana audisinya eh ternyata emang gak ada apa-apa yaudah yaudah aku balik lagi maksudnya kalau yang nyasar itu tadi habis itu aku lanjut ojek eh sampe ojek diantar bilang ke FX kan aku bilangnya FX kayak gitu kan diantarinya ke Bursa FX oh bayi bayi bersefek Indonesia kayaknya bukan ini loh pak aku bilang gitu loh efek-efek Sudirman oh efek Sudirman oh iya untung deket kan nyebrang yaudah untung gak mau dianterinnya ke Bursa FX untung gak dianterin ke orang main gitar kenapa yaudah kamu pake efek tuh katanya dari situ katanya itu juga disitu ditendang 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 udah terlalu kesel aduh aduh tapi gue sih modal kamu waktu itu apa buat Mas Juk Ciketi emang kamu nyanyi dan dance juga sebelumnya hmm dance cover dance cover lagu-lagu Jiketi waktu itu tampil di acara ngantuk lagi cuci muka Mas udah tappingin keberapa sih nih baru 2 agak ini udah ketiga masih ada podcast podcast ngantuk dah potuk kerja-kerja sih udah curhatin dikit aja ini ya modal dasar untuk ke Jiketi itu dance cover di acara-acara ulang tahun sekolah acara ulang tahun temen sama temen-temen dance cover tuh nge cover dance orang itu iya nari doang kayak cover lagu ini cover nari iya iya terus tapi yang waktu itu grupmu itu ada yang masuk Jiketi juga gak apa kamu doang gak ada yang daftar sih kebetulan jadi aku doang nah kalau dance cover andalan apa? biasanya kan kalau nyanyi cover itu paling jago lagu itu dan saya paling apal zaman dulu ada lagunya Jiketi yang gue mainnya Samar maafkan Samar lagunya kayak maafkan Samar maafkan Samar menyilakan walaupun tatap wajahmu dari samping dalam hatiku ingin menyentuhmu lamut maafkan Samar ada gerakannya mas ada gerakannya mas ada gerakannya mas gini nih kayak gini maafkan Samar gitu kan maaf loh kayak maafkan Samar menyilakan saat tatap wajahmu dari samping dalam hatiku ingin menyentuhmu lamut mutarkai senganku saja eh gak ada coba 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 dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu terakhir kau bilang padaku kau takkan pernah selingkuh gimana gerakan selingkuh selingkuh gerakannya terakhir kau bilang padaku adaku berantakan menjangkuh lagi terakhir kau bilang padaku Lagunya mata bukan, lagunya mata bukan, lagunya sendiri, gue jago, kebanyakan jahe, jahe bikin mantuk gak? Enggak sih, dia bikin mantuk maka aku, lalu aja gak tau diriknya, padahal yang ku berantakan, lemariku awal-awal, saat ku melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal, kamu ketahuan, Pacaran lagi, dengan dirinya, teman baikku, gitu, cana, ikan mempesona, cana, buatku terlena Lagunya, lagu ikan cana tadi, gak tau gue Dek, ikan cana tadi, ikan cana, roti cana Ikan, ikan, ikan cana Udah lah, gak usah terlalu tinggal apa, nyalahin orang Kalau orang gak tau pengetahuan, lu jangan disalahin deh mas, jamin handphone Tanya pol, lu tuh Katanya ini Apa? Sorry, ini agak sedih dikit ini Pernah digodain om-om? Gak sedih Gak sedih itu Sedih lagi Gak, zaman kuliah sih pernah digodain om-om genit Kamu kuliah dimana ya Mendes? Waktu itu aku kuliah di Stimra kan Oh perawat? Bukan Stimra, perawat Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Resiko dan Asuransi Oh Jadi buat kayak Asuransi ya Asuransi dan risk management Terus habis itu Kebetulan kan kampus awo kayak diruko gitu kan Nah sebelahnya banyak kantor-kantor juga Waktu itu kebetulan Aku gak bawa kartu rencana studi buat ujian Wajib Wajib kan Karena gak bawa Habis itu aku harus bikin surat pernyataan Supaya bisa ikut ujian dan memerlukan materai Aku bingung nyari materai dimana kan Terus mau pesen ocek Mau beli di Aku tau ada tempat fotokopian yang banyak banget disana Terus tiba-tiba bapak-bapaknya nyamperin Kenapa aku gak masuk gitu kan Dari kantor sebelah Terus habis itu Oh iya ini gak bawa KRS blablabla singkat cerita Oh di warung situ ada Yuk aku anterin gitu Terus habis itu dianterin ke warung Warung Ucok warung-ucok Bukan Warung apa ya Madura Bamba kayaknya Bamba Jawa Jawa Maksudnya kan warung Iya Tapi padahal maksudnya bukan itu sih Iya kan Kenapa warung Bamba harus dibahas Aku bilangnya Bamba Oh Bamba Warung Arab berarti Ucok Bamba Iya Tapi kayak Mba Oh iya Nah itu mungkin kalau aku ngomong Cin jadi kayak enjing kali ya Iya itu Ada tambahan depannya Artikul kasih Artikulasi 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 aja salah Iya Ar Terus habis itu Ar Abis itu apa Ar Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu diantarin Eh di warung itu gak ada Oh kayaknya di warung satu lagi ya Yang sebelah sana ada loh gitu Ya udah aku mau ke warung itu lagi mau diantarin lagi Aku bilang gak usah Maksudnya ya udah kan Eh ternyata emang bener ada di warung kedua Balik ke kampus lagi dong Ngelewatin warung pertama Ya udah Oh masih ditungguin Kayak Oh iya ada Oh ya udah makasih ya Udah sampai situ Besok-besoknya ternyata kayak sering nungguin Wah Kayak maksudnya aku pulang nunggu ojek tuh ditungguin Terus misalnya ada tukang baso lewat kan Kadang abang-abang gitu Mau dibeliin gitu Oh Terus kamu gimana? Tapi sebelum itu Sebelum aku tahu dia kayak jadi stalker gitu Dia bilang kayak background asuransi juga Nah aku kan mikir kayak Aku waktu itu kayak gak berpikir orang jahat gitu kan Iya 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 Terus kayak oh ya udah Background asuransi juga aku juga kenal katanya Sama orang-orang disitu yang orang-orang kampus Orang-orang sekolah apa Aku kan percaya-percaya aja Dimintain nomor Aku kasih Bodoh ya Terus habis itu Ditelpon di whatsappin gitu Di WA Terus kayak diajakin jalan-jalan ke Sumarekon Mall Bekasi Dari Iya maksudnya diajakin kayak Ayo jalan-jalan Mau gak jalan gitu Itu waktu di Macilacap Hah? Kok di Macilacap? Bekasi Enggak maksudnya Sebenernya di Jakarta Udah di Jakarta Oh di Jakarta Kenapa dia ngajaknya yang ke Bekasi Gatau mungkin rumahnya kan dia disitu ya Aku gak tau juga Terus apa? Desi bilang gak mau? Terus Mohon maaf pak Gitu kan terus Iya Aku kan gak mau nolak Terus dia bilang kayak Iya Sebenernya Satu saya Duda Gitu Gak usah Gak usah manggil Gak usah manggil pak Manggil saya Apa ya waktu itu? Demas Kayak emas gitu deh kayaknya Atau bank Eh aku lupa Pokoknya intinya kayak panggilan kayak gitu lah Yang kayak akrab gitu Aku lupa Terus habis itu Sering lah Itu yang nungguin gitu Terus beliin apa Aku gak mau nawarin beliin apa Terus aku gak mau kan Yaudah Serem ya? Itu umur berapa? Umur berapa bapak-bapaknya? Kira-kira? Mungkin sekitar Aku waktu itu sempet ini juga sih Nyari namanya kan Terus keluar FB-nya Terus Sekitar 46 Ih Serem banget ya Tampilannya juga udah seperti bapak-bapak Rosie Terus habis itu kayak Delsatus di Facebooknya tuh Masih beristri Hah? Masih beristri? Iya Ih untung Berarti tapi aku sempet stalker juga ya Karena waktu itu aku takut Oh Kan itu deket banget Iya 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 Maksudnya kalo misalnya ntar ditanyain apa-apa Oh ini loh orangnya gitu Hmm Soalnya itu bener-bener aku sampe Setakut itu Kadang nunggu ojek tuh aku harus minta temenin temen Nunggu dulu Hmm Dia selalu dateng emang? Nungguin Terus bahkan waktu itu sempet kayak Ngechat Kamu Manggil aku dik Hmm Kayak dik maksudnya adik gitu Iya Terus Dek gitu kayak Maksudnya Maksudnya Manggil aku dek Gitu kan Terus habis itu kayak Kamu menghindar dari saya ya dek Kayak gitu Waduh Terus Aku gak bales lah Habis itu aku cari cara ngeblok Aku kan gak tau cara ngeblok di WA tadinya Iya Cuma masalah itu doang Nanti dikasih tau Abis itu Dia SMS tetep SMS Apa? Ya maksudnya itu kayak Maaf ya kalo ini Gak anggu gitu-gitu Gak usah Menghindar dong Gitu-gitu Oh Aku baru kayak Tau Jakarta itu Udah gak sih Udah gak ada Itu udah di JKT berarti? Udah Waktu abis potong pendek Makan aku kayak Berfikir Ih kalo rambut pendek Gitu Enggak sih Pendek panjang Mau sama aja Cakep nih Iya Enggak maksudnya Enggak ada urusannya Kalau Emang yang pramugari Lu duduk disitu Buka lo ngantuk Buka lo ngantuk Sumpah Buka lo ngantuk Coba lo ngantuk Coba lo ngantuk Enggak udah Enggak Nah awal mula Hitung gue yang bener Iya Ngantuk matanya Awal mula Ngantuk udah Enggak Ngobrol Mulai masuk transnow gimana? Enggak 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 Gimana kalau Ini saya Aduh sedikit Gua ngambil apa Menurut orang ini kayaknya gak jelas banget ya Tapi menurut aku lucu loh Orang kayak gitu Jadi komennya pasti Enggak ada yang suka ini Mau ngapain mas Mau ngapain mas Mau bawa kartu Ngeramal dari sini Mau mau ngeramal balik Tadi kan udah diramalin tuh Coba dong Dia ini jago baca tarot Hmm Sejak kapan Ambil dua kartunya Sejak awal Enggak kok gak boleh milih Gak boleh Dia ada di nyapi ngejoksnya Enggak ada Dia ada di nyapi Sini Satu buka satu tutup Buka tutup Kayak jalur puncak Kayak jalur puncak Buka tutup Coba liat Bertabur bintang Enggak Coba liat Bertabur bintang Artinya Artinya Kalau dia mau Untuk bertabur bintang Dan pakai besi Gitu aja Satu 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 Oh cocok berarti Saya buka kartu kedua Nih Aduh serem banget itu Tetapi dengan suksesnya kamu di kambing Ada orang-orang yang ingin berusaha mematikan Para pengusaha domba garut Jadi karena mungkin orang-orang gak suka dengan kesuksesan aku ya Iya kambing gitu Tapi disini kan ada tiga pedang Mungkin kan aku alergi kambing kali ya Enggak masalah Ini maunya apa Ini maunya tarut atau medis Kalau udah ngomongin alergi kami Ataunya ke medis Tapi berhubungan Enggak berhubungan Enggak ada hubungan Masa ada alergi kambing juga Tanyanya begitu Kalau alergi kambing Kan ada itu hati ditusuk-tusuk Kalau alergi kan makan kambing Ntar ngerukah hati Kok organ hati gitu Terus banget ya Apa ada ngebaca apa lagi Dari pendang Pendangnya menusuknya kayaknya bahaya tuh Tiga pedang ini harus diwaspadai Sebelah mana ya Karena mengambil dari sisi Tengah, kanan, kiri Semua berusaha tuh Ini peternakan kamu nih Selagi berdiri Bagus nih Cuma ada orang yang mau Ngambil kambing nih Misalnya ada Ngasih racun nih Dari depan dia masuk Pintu depan Dari belakang Dari samping kiri Nah Jadi tuh Nih Kamu kan kalau Ternak kambing ya Jadi Caranya tuh Mending di tempat yang Emang luas gitu Jangan daerah pemukiman gitu Mungkin gak suka Karena kamu di Dalam klaster gitu Mungkin Ya gak ada lah orang Ternak kambing di klaster juga Pasti terganggu sih Tiba-tiba malam-malam Gak nganggu banget Kalau di kampung Maksudnya Gini Banyak yang di klaster Sajib ke diri Gitu Yang dibawa motor tuh Yang dibawa pakai motor tuh Yang mau di korban Dibawa pakai motor Kembali Coba dibawa Ya gak ada kambing yang dibotor ya Yang dibawa pakai motor Pokoknya jangan di tempat Coba kalau Desi Oh mobil 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 Mbak 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 Coba kalau lu Mbak Kucing Terima kasih ya Pernah nonton Kejarah Show Jangan lupa di like Comment And subscribe Terima kasih Desi Terima kasih Desi 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 mau lagi Mau ada project apa Ada sih Akhir-akhir ini Gak ada sih Udah lah Nungguin sosoknya Sehat-sehat Ya pokoknya sehat-sehat lah Buat kasih bahagia Terus Terus habis itu ya Adalah Maksudnya yang berlimpah Kesehatan Amin Rezeki Amin Udah itu aja sama kayak Mentalnya juga Amin 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 lagi di cariin lagi di cariin kira-kira dimana kira-kira dimana lagi dibantu cariin lagi dibantu cariin apaan saya apaan saya apaan saya bener aku lupa lo mobilnya kayaknya iya deh ya pokoknya apaan aja di daerah mana daerah mana Bang sekarang posisi nya Desi Wonosobo dieng sekarang udah di Lampung bukan 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 tapi itu orangnya kemarin kan ditanya sama intel-intel gitu kan maksudnya di daerah Jawa Timur terus ke Bali orangnya jadi mobilnya di Jawa Timur kembali ini udah kalau kotak aja lah semoga adenya usahanya lancar pilih renkar itu cuma ya paling cuma sehat aja lah banyak ya udah pokoknya sukses terus buat Desi kita sebagai abang-abang ya cuma bisa bantu semangatin Desi lah amin pasti ya kalau ada apa-apa ngomong ngomong-ngomong kita bertiga dibanduin sama orang terdekat Desi kita kan jauh maksudnya tapi Insya Allah lah Insya Allah kita bantu apapun yang Desi mau bikin apa-bikin apa-apa ngomong-ngomong aja lah ya Desi ya jangan lupa juga buat beli tiket gejala show live balikpapan nanti ya dan juga bulan Maret ya 28 Mei Desi mau ikut nggak semua orang ditawarin semua orang ditawarin Maret ya Maret Gopek Gopek dapet tiket pesawat sama dapet hotel nonton terus aku udah suruh ikut nonton doang nonton tapi dibayar dibayar Gopek Desi yang bayar kan Gopek kita iya kita iya kita karena aku makin ngaco nih kamu nggak dapet nonton doang kamu kita kasih Gopek nonton kebalikpapan penonton dibayar Gopek mau nontonnya? eh gimana ya oke jangan lupa beli tiketnya nanti linknya ditaruh bawah ya sampai jumpa lagi jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel Gejala Entertainment karena target kita tahun ini mendapatkan Diamond Play Button amin dan Youtube aku juga Desi Genoveva yang uploadnya 2 bulan lalu dengerin lagu terbaru dari saya gemintang gemintang cumi-cumi ikan laut waduh cumi-cumi ikan laut cumi-cumi ikan laut di laut udah lah Gejala Show ready to go sikat